Intro Halo kalau sempat berjumpa lagi bersama Ibu Elsie untuk pagi hari ini ya Oke pagi hari ini kita akan membahas mengenai sila keempat Nah apa bunyi dari sila keempat Kerayatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah kalau sempat perhatikan ada beberapa kata yang harus kita perhatikan disini ya Oke nanti perhatikan penjelasannya Oke nah kalau sempat apa simbol dari sila keempat Nah simbolnya itu adalah kepala banteng Kenapa demikian? Kenapa bukan kepala anjing kah? Kepala apakah ya? Nah kenapa sila keempat diambil simbol itu adalah kepala banteng? Karena coba perhatikan Kepala banteng merupakan hewan sosial Yang suka berkumpul seperti halnya musyawara di mana orang-orang harus berkumpul Mendiskusikan sesuatu Oke coba perhatikan disini ya Dalam sila keempat Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan Contohnya adalah kerakyatan Nah kerakyatan itu berasal dari kata rakyat Yang ada hubungannya dengan sila ini menunjukkan bahwa Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat Kerakyatan bermakna pula kedaulatan rakyat Artinya rakyat yang memerintah atau pemerintah dengan mengikut sertakan rakyat Nah kemudian hikmat kebijaksanaan Mengandung arti penggunaan pikiran Atau rasio yang sehat dan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa Selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab Kemudian permusyawaratan adalah salah satu tata cara Untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat Sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat Jadi anak-anak kelas 4 Di sini ada tiga kata ya Masih ada selanjutnya Nah ini sangat berkaitan sekali dengan musyawara ya Atau mufakat diskusi Nah itu yang paling dibicarakan dalam sila keempat ini Mufakat yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa Dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa Dengan melihat apa Dengan tetap memperhatikan sikap sadar Jujur dan bertanggung jawab Serta didorong oleh etikat baik dan hati nurani Misalnya pemilihan presiden itu harus melalui musyawara Harus melalui kesepakatan bersama Sama halnya dalam kelas kalian ya Dalam kelas kalian ketua kelas itu bukan hanya kehendak guru Tapi itu kehendak kita bersama Makanya selalu diadakan pemilihan ketua kelas Itu yang disebut dengan mufakat atau musyawara untuk membentuk ketua kelas ya Atau organisasi dalam kelas Oke nah coba perhatikan disini masih ada satu kata yaitu perwakilan Apa itu perwakilan? Nah perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur Dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara Melalui badan atau lembaga-lembaga perwakilan yang ada Nah jadi perwakilan itu bukan halnya cuma kemauan orang yang memimpin bangsa Indonesia Atau bangsa yang harus diperhatikan Tapi ini mengikut sertakan pendapat rakyat dengan cara ada perwakilan rakyat Makanya dalam suatu desa biasanya itu ada kepala desa Kemudian ada Pak RT Nah itu adalah perwakilan rakyat Kita dalam suatu kampung menyampaikan pendapat kita kepada Pak RT misalnya Nah Pak RT ini menyampaikan lagi kepada kepala desa, kepala desa dan seterusnya Nah itulah sebabnya dibentuk organisasi dalam suatu negara Oke jadi yang dimaksud sila keempat ini adalah kekuasaan yang dijalankan dengan mengutamakan Itu ditempu melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil Diselanggarakan melalui jalan musyawara Ya dipimpin oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa Maupun kepada rakyat yang diwakilinya rakyat yang banyak Jadi sila keempat ini itu adalah mengungkapkan Atau memberikan pendapat kita dalam suatu musyawara Dengan mempertimbangkan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan yang Maha Esa Nah kalau sempat jauh perhatikan disini Makna sila keempat Semua ini ada di bukumu ya Kamu baca lagi bukumu halaman 10 sampai halaman 11 Di buku kalian itu mengutamakan kepentingan bersama ya Nah sama disini Makna sila keempat itu adalah mengutamakan kepentingan golongan Atau kepentingan bersama Yang dimaksud disini adalah bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan golongan Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan budaya rembuk atau musyawara dalam mengambil keputusan Berembuk atau bermusyawara sampai mencapai konsensus atau memupakat diliputi dengan semangat kekeluargaan Oke coba perhatikan anak Anak kalau sempat ya Kalau di bukumu masih ada tambahan ya Menjunjung sikap bijak, jujur dan adil Kemudian rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan Tentunya dalam membentuk suatu musyawara Dalam membentuk suatu mufakat ya Tentunya kita harus tetap mengutamakan sikap jujur, adil Apalagi sikap persatuan dan kesatuan ya Kalau tidak ada sikap persatuan dan kesatuan Ya bisa jadi persatuan itu hambur aduk Eh musyawara tersebut hambur aduk ya Jadi anak-anak kalau sempat Kita harus mengutamakan kepentingan bersama Bangsa dan negara ya Kemudian menjunjung tinggi sikap bijak, jujur dan adil Dalam menyampaikan musyawara biasanya kita harus melihat Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain Nah coba perhatikan disini contoh nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya Musyawara atau diskusi kelompok Dalam melakukan diskusi kelompok itu kita harus menghargai satu sama yang lain Teman kita berbicara kita tidak boleh memotong dengan semerangan Tapi kita harus menghargai pendapatnya Mungkin menurut kita tidak sependapat dengan dia Tetapi kita harus tetap menghargai Kemudian berani menyampaikan pendapat dengan sopan Di sini ya dalam kelas biasanya kalau ada musyawara Kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kalian Nah pendapat kalian itu harus disampaikan dengan sopan Jangan menyinggung suatu orang atau suatu lembaga Kemudian dalam masyarakat biasanya ya Ada musyawara pemilihan kepala desa Nah sama di kelas ya Ada musyawara pemilihan ketua kelas Nah meskipun tidak sesuai dengan pilihan kita Siapapun yang terpilih Karena itu adalah pilihan kita Melalui musyawara Kita harus ikut serta mendukung Mendukung siapa yang terpilih Kita tidak boleh egois Dalam menentukan suatu Siapa pemimpin di kelas atau dalam bangsa dan negara kita Kemudian di sini ada beberapa lagi Masih banyak ya Tapi buahnya menyelesaikan beberapa Menyelesaikan masalah dengan musyawara Tidak memaksakan pendapat pribadi Menghargai pendapat orang lain Tidak memaksakan pendapat pribadi Artinya pendapat kamu itulah yang benar Tidak boleh ya Kita harus tetap mementingkan Kesepakatan bersama dalam bermusyawara Kemudian menghargai pendapat orang lain Ibu sudah sampaikan tadi Nah anak-anak kelas 4 Itu adalah simbol dan makna sila keempat ya Untuk hari ini Semoga penjelasan hari ini Boleh kalian pahami dengan baik Nah berikut ada tugas dari ibu Kalian kerjakan di buku tugas Dadah Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax